...besi, nah itu jalankan. Kawan-kawan berjual bikinnya untuk... Dalam diskusi kali ini, Kapolres Jumbar AKBG Kuswarwi Bowo mengundang perwakilan buruh di Jumbar yang tergabung dalam Sarbu Musi di Rumah Dinasnya. Kejahatan ini sebagai ajang diskusi yang solutif dengan tema atau isu seputar perburuan di Jumbar, seperti permasalahan buruh dengan perusahaan serta kondisi buruh di Jumbar. Ketua DPRK Sarbu Musi Jumbar Umar Faruk mengapresiasi undangan Kapolres Jumbar dengan tajuk dialog dan cangkruan bareng. Hal ini tentunya sangat membanggakan sehingga buruh bisa meluatkan curahan hatinya kepada Kapolres tentang kondisi perburuan di Kabupaten Jumbar. Pihaknya juga berjanji akan lebih baik lagi bersinergi dengan Polres Jumbar agar pengamanan aspirasi yang biasa dilakukan oleh organisasi bisa berjalan tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Kami merasa terhormat, kami dari syarikat buruh muslimin Indonesia, kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Sarbu Musi Jumbar, bisa menghadiri undangan beliau, Bapak Kapolres Jumbar, Bapak AKBP Kusworoibowo dalam rangka cangkruan bermutu atau cerutu, di mana tadi kita dengan dikemas santai, ngopi bersama, ada makan malam bersama, kita bisa santai, bisa memberikan sebuah jalinan komunikasi, hubungan komunikasi yang hangat sambil menyampaikan beberapa hal yang memang saat ini ada hubungan industrial di Jember ini yang menurut kami masih perlu ditindaklanjuti secara serius dari pemerintah tentunya, khususnya bidang pengawasan ketenaga kerjaan. Dengan diskusi ini diharapkan polisi bisa menjadi salah satu yang bisa menjembatani permasalahan ataupun kelukesan masyarakat Jember kepada pemerintah. Mengenai permasalahan buruh, Kapolres mengaku tidak mempunyai kewenangan tersebut, karena kasus atau perkara yang ditangani Polres merupakan kasus pidana. Pada malam hari ini kita mengadakan acara cerutu, yaitu cangkrukan bermutu, yang mana ini dilaksanakan oleh Polres Jember terhadap semua elemen-elemen yang ada di Kabupaten Jember. Pada malam hari ini kita mengadakan cangkrukan bermutu ini dengan teman-teman dari Sarbu Musi. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, semoga ini semakin dekat antara Polres Jember dengan Sarbu Musi, sehingga apabila ada informasi-informasi yang perlu kami tindaklanjuti segera, ini bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian, tanpa harus ada penyampaian-penyampaian aksi atau penyampaian-penyampaian pendapat di muka umum yang dapat merugikan pihak-pihak yang lain. Sehingga diharapkan berbagai macam permasalahan kamtipnas ini tidak perlu terjadi dengan adanya komunikasi yang baik, sehingga bisa kita langsung carikan jalan keluar tanpa harus ada agenda-agenda yang bisa merugikan pihak lain.